Intro No food, no life. Kata-kata itu seakan menjadi power bagi dunia pertanian saat ini. Namun bagaimana jika power tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan para petani? Tentunya kita perlu sekali untuk mensiasatinya dan juga menyiapkan strategi agar salah satu hal yang menjadi kesejahteraan petani bisa dipertimbangkan. Salah satunya melalui harga gabah. Nah hal itu juga yang masih dalam pembahasan kita kali ini dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke Bang Ago, tapi di awal kita sudah berbicara ya. Kenapa akhirnya harga gabah itu ada peningkatan, ada kenaikan, tetapi kenapa dirasa masih kurang? Ada beberapa faktor juga yang mengalami kenaikan. Apa memang sebegitu sulitnya Bang untuk menaikan kembali harga gabah tersebut sehingga menjadi lebih fleksibel atau cukup mensejahterakan bagi para petani? Iya, salah satu faktornya adalah kalau menurut teman-teman organisasi di tingkat petani itu adalah seperti SPI adalah mereka tidak dilibatkan. Jadi petaninya sendiri itu tidak dilibatkan, organisasi petani itu tidak dilibatkan dalam penentuan, penetapan harga gabah atau harga pembelian pemerintah. Idealnya mereka itu dilibatkan sehingga harga yang dibentuk, harga yang disepakati itu harga yang tidak terlalu jauh lari dari kenyataan. Bahasanya seperti ini harga teman-teman petani menganggap lari dari kenyataan. Seharusnya harganya itu sesuai dengan kenyataan atau ya bahkan ya menunggungkan petani supaya mereka ini bertahan di sektor ini. Salah satu problem kita adalah orang yang beraktifitas di dunia pertanian itu semakin lama semakin berkurang. Dari jumlah tenaga kerjanya berkurang, lahannya berkurang, faktornya tidak lain tidak bukan adalah karena sektor ini tidak bisa memberikan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan kepada para petani. Itu problem dasarnya. Terus yang kedua adalah kalau harganya yang terlalu apa ya terlalu rendah lah gitu kan. Ini tentu saja akan menguntungkan korporasi-korporasi besar gitu ya kan. Karena apa? Salah satu sebab nih teman-teman bulog itu kalah dalam memperbutkan stok gabah di tingkat petani adalah karena batas atas pembelian oleh pemerintah, harga pembelian oleh pemerintah terlalu rendah. Sementara korporasi bisa membeli gabah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah, HPP. Akibatnya apa? Stok padi itu dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. Dan ini menyulitkan pemerintah pada akhirnya nanti di kemudian hari ketika stok kurang misalnya. Atau stok itu jauh lebih banyak dikuasai oleh korporasi. Tentu pada akhirnya harga juga pada akhirnya akan jauh lebih mudah dikendalikan oleh korporasi. Baik, tadi ada salah satu pernyataan dari Bang Agos sendiri menetapkan bahwasannya dari tingkat petani sendiri itu tidak dilibatkan dalam penentuan harga gabah. Idealnya apabila kita ingin menetapkan harga tentu kita harusnya melibatkan orang lapangan Bang. Sebenarnya apa nih? Kenapa akhirnya tidak diajak serta untuk rembuk dalam harga tersebut? Ya kita tidak bisa jawab ya kenapa pemerintah tidak diajak. Tapi masyarakat pemirsa Metro TV bisa, Metro TV Lambung bisa menilailah. Apakah penentuan harga gabah, harga pembelian pemerintah ini sudah berjalan dengan ideal. Tapi kalau kita lihat keluhan di sana sini ya artinya benar-benar harga ini lari dari kenyataan. Ini harga lari dari kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi beban petani, kos produksi yang cenderung naik. Sehingga marginnya mungkin ya dengan penentapan harga seperti ini mungkin ada yang untung. Tapi tidak besar, tipis untungnya. Sementara kan untuk orang bisa bertahan hidup di sektor ini, kalau bisa ya sektor ini menjanjikan lah. Mesejahterakan petani. Baik, petani ini bisa dibilang adalah akar bawahnya nih. Untuk kita dapatkan pangan yang tepat dan juga tentunya dengan keberhasilan para petani juga mungkin akan meningkatkan animo masyarakat untuk ikut serta dalam dunia pertanian. Jika harga gabah sendiri ternyata sudah mengguncang dari sisi kesejahteraan masyarakat atau juga petani, tentu ini akan memberikan efek domino Bang. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah, melambat lawan orang akan meninggalkan profesi ini. Program petani milenial itu akan menjadi angan-angan belaka, jadi utopia belaka. Apalagi teman-teman milenial itu jauh lebih kritis, terutama soal masalah kesejahteraan. Kesetainan teman-teman milenial itu terhadap profesi memang katanya berdasarkan hasil survei itu rendah. Kenapa? Karena memang orientasinya adalah kesejahteraan, kelayakan hidup. Tapi kalau misalnya di sektor pertanian ini tidak menjanjikan, kita punya program petani milenial, petani gen Z dan petani generasi-generasi itu akan menjadi sisi ya. Kalau memang sektor ini tidak menjanjikan secara kesejahteraan. Satu itu. Terus kedua adalah, pemerintah harus bijak juga dalam menentukan harga ini. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan sampai kebijakan yang mereka tetapkan itu sendiri, mengekalkan mereka untuk berkompetisi misalnya membeli harga gabah petani. Sementara pemerintah itu punya tanggung jawab besar ya, itu sudah menjadi amanah undang-undang ya. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mensejahterakan artinya punya beban tuh untuk menjamin bahwa ketersediaan pangan di Indonesia itu mencukupi. Tidak hanya mencukupi, tetapi dengan harga yang terjangkau. Ya, seharusnya dengan adanya power yang dimiliki oleh pemerintah, mereka bisa memberikan dan juga menentukan kebijakan yang tepat ya Bang. Apalagi tentunya untuk menentukan harga gabah dengan harga tinggi, kemudian juga ketahanan pangan dengan kuota yang lebih menjanjikan lagi. Baik, terima kasih banyak Bang Ago. Pemirsa Metro TV Lampung demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.